Halo teman-teman semua Balik lagi di DRETV teman-teman Nah hari ini seru karena saya mengundang teman cukup lama Ini kita berteman dari tahun 2009 teman-teman Jadi ceritanya itu kita satu kampus dan entah kenapa Sejak awal-awal masuk kuliah itu dekat gitu sama dia Dan terus sampai sekarang juga Jadi kita tuh udah sempet lewatin banyak proses kehidupan teman-teman Proses kehidupan bahasanya Jadi kita tuh udah pernah ngejalanin bisnis MLM teman-teman bareng Terus akhirnya berpisah saya kerja dia bisnis Dan akhirnya dia salah satu orang yang maksa-maksa saya untuk bisnis juga teman-teman Keluar dari kerjaan dan sekarang dia udah luar biasa teman-teman Dia udah ada properti Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lah soal ini ya teman-teman Oke aku lagi ngetik judulnya jadi Sultan dari Saham Oke teman-teman Nah jadi hari ini kita bakal bahas soal investasi Yang narasumbernya ini sudah lakukan teman-teman Dan sejauh ini Yang sudah dilakukan itu fokus di dua Saham dan properti Nah saya mau nanti fokus di bagian sahamnya Tapi kalau teman-teman nanti mungkin mau ada pertanyaan soal properti juga boleh Ya teman-teman Oke sambil nunggu narasumbernya teman-teman Yes Hopefully semuanya sehat-sehat Hopefully semuanya baik-baik teman-teman keluarga semua Halo Narasumber kita sudah bergabung Beuh ada bro Evan juga Halo bro Oli tinggal di Asap Pak Oli Tinggal nunggu nih kau bergabung Beuh Gila Oh jadi kayak gini ya Kayaknya lebih kecil Lebih kecil Oh Andreas Andreas Eh ini bisa share ini gak sih ya Bisa share Share live ya Share live Gak bisa ya Oh gak bisa ya Lain nih bro sekarang Tadinya bisa nampilin Nampilin yang itu kan Ada alien lagi Dia mau belajar salam Mau belajar salam sama lu berarti Mantap ya Selamat datang Ntar reuni STP nih Oh ya Eh kok mukanya merah banget ya Andreas Muka gue merah berarti bentar lagi rejeki datang Oh amin Mantap Jangan sampai IHSG merah aja ya Nah lu Mantap mantap Ngapain aja Tolong Pak Oli cerita hari ini Bisa gak lu manggil nama gue dengan bener Ntar Elin ketawa loh Hah Tadi kan Andreas manggilnya Betul Betul ya Cuman sekali dong Keceplosan Tadi gue juga ngomongnya Oli lagi Sekarang harus lengkap Pak Oli Biar lebih resmi Nah hari ini ngapain aja Pak Oli Boleh cerita-cerita Hari ini kesehariannya dulu Oh sekarang ya Si boknya ngapain ya Hari ini dulu Oh hari ini Hari ini baru Baru nanti Keseluruhan Ini ada Rufindi Wijaya tuh Wih Rufindi Wijaya makin subur Jadi babi bunting katanya Iya Coba ceritain hari ini lu ngapain aja Biar pada tau nih Kalau sehari tuh lu ngapain sih Oh oke Hari ini Yang pasti si momam Ya kan Bisnis tetep jalan Terus juga Mantap Sanya buat makan Buat nabung Kan Lumayan tuh Iya kan Cari-cari Property lagi Iya kan Mantap Iya Lagi Cari yang hot deal kan Terus Belajar Saham itu pasti Nanti itu Biasanya malam Kalau saham sih Biasanya jem berapa ya Pak? Hah? Biasanya jem berapa ya Pak? Jam sebelah Jam dua belas gitu Kalau abang Luar biasa Ini kan matanya Kanteng mata Gue jadi Lumayan tuh Gede Yang penting Dasyat Penghasilan luar biasa Amin 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 Kalau sekarang Jadi keseluruhan Kesibukan lu tuh Kalau bisa di Berikan beberapa kalimat tuh Seperti apa sekarang? Bro Pauli Sekarang ya Kalau dulu tuh Lebih banyak ke Bisnis gitu kan Kan tau juga nih Kita kan berdua Yang lama yang lain juga kan Mulai bisnis gitu kan Cari-cari Ilmu Dan lain-lain Sampai ke seminar ini Terus segala macem Ya kan Ya dulu kan kayak gitu Tapi lebih sekarang ini Lebih ke Gimana Sesuatu yang lebih Hal itu Gak banyak berubah ya kan Gak banyak berubah Terus juga Hal itu bisa diterapkan terus Dan juga makin lama Makin tajam nih Ilmu itu Nah Akhirnya Lebih fokus ke Saham sama property Kalau untuk sekarang Kayak itu sih Pak Andreas Iya sambil Momamnya tetap jalan Iya Kan tetap itu harus Kita jalanin juga Iya sih Jadi bagi-bagi waktu Ngobrol-ngobrol dikit Soal Momam nih Kemarin saya lihat Ada Cari cook helper Memang sekarang Udah berapa Berapa orang Yang bantuin Pak Pauli nih Gak banyak juga sih ya Tiga ya Tiga orang ya Iya Waktu itu kan ada dua lagi Terus Yang di sana Yang di depok kan Udah Left Gitu Iya Berarti tiga Terus tambah Lagi nyari satu lagi Berarti jadi empat Gitu ya Iya Mantap Mantap Ada Risna Halo Maju terus Oh iya Nanti ini nih Apa Gak kelihatan ya Nanti ada pertanyaan kali Ada quiz nih Biar menarik Ntar Nah dia Yes Momam Cili oil Momam Ntar Ntar ada pertanyaan kali Lu yang nanya aja kali ya Boleh Boleh Ntar ada Buat tiga 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 ya Berarti ini Oh gitu Oke siap Nanti rapet Tiga orang pertama Dapet Seratus Sandwich Dribites Gila bener Lu malah Lu malah Apa Kapan lagi Bek Kapan lagi Bek Bagus Jadi Karena deket banget Jadinya Aduh Suka ada Panggilan-panggilan Masrah Jadi Yang nanti kasih pertanyaan Atau nanti gue akan tanya Soal live kita Ada dua orang yang beruntung Bakal dapetin Masing-masing dua sandwich Ya teman-teman Kalau bisa Jakarta Tangerang Teman-teman Jangan sampai jauh-jauh Karena Belum bisa Teman-teman Tapi nanti Kedepan pasti Bisa Terima kasih Sampai ke tempat Anda Amin Amin Nah Pauli kita masuk ke dalam Tema kita nih Gimana Awalnya sih Bisa Akhirnya terjun Ke saham dan properti Awalnya itu ya Awalnya itu Kalau saham dulu Mungkin ya Saham itu awalnya Dari kecil sih sebenarnya Gue demen investasi Diajarin sama nyokap juga Cuman kan Namanya Kalau gue kan Di Lampung Lampung itu Kota bumi Kota bumi itu Dari kota itu Tiga-empat Tiga jam lah Jadi pelosok banget Jadi Yang tau itu cuman emas Ya udah Dari SMP itu Gue Udah investasi emas Sampai kuliah Nah ya Sampai kuliah Kumpul-kumpulin Terus ya kan Terus Eh Selesai kuliah Ada Tawaran tuh Ya kan Dulu Mungkin ya Teman-teman juga ada Tau Kali ya Ke investasi bodong Gitu kan Karena masih darah muda Gitu kan Jadinya Uh Lagi kerja tuh Lagi kerja Sambil masuk ke situ Gitu Akhirnya Sekitar Seminggu itu Seminggu itu Kalau gak salah 14 juta 14 juta itu ada Gitu Jadi baru Fresh graduate Baru Kerja Dapet 14 juta Seminggu Coba Sebulan 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 udah berapa Dihitungin aja Nah abis itu Sombong lah Gua Waktu itu Gua sempet diajak Pak Gua sempet diajak Waktu itu Gua malam-malam Sempet Lu semuanya diajak Dari yang awalnya Gak bener Sampai Sekarang udah bener Iya Yang gak bener itu Gua gak ikutin Oleh Yang Pauli yang Gak bener itu Gua gak ikutin Waktu itu Berarti Gak apa-apa Itu perjalanan Hidup lah Tapi kalau gak Kayak gitu Gua gak akan pernah Ketemu sama saham Akhirnya Betul Betul Lucunya Nah ya kan Akhirnya Akhirnya Kekumpul tuh Sekitar 60-an juta Itu di rekening Gitu kan Itu gue Gue sampe Keluar kerjaan Dari situ Gue Kerja capek Tapi ini kok Seminggu 14 juta Gitu kan Gak Gini banget nih Akhirnya gue keluar Resign Nah setelah gue resign Beberapa bulan Kemudian Scam lah Ininya Bodong Investasi bodongnya Hilang lah semua Investasi gue Dari SMP Sampai kuliah Itu hilang semua Gitu kan Gue jual semua emas gue Akhirnya baru Gue bisnis Abis itu Sambil gue bisnis Gue baru tau Akhirnya Oh ada yang Inversasi Ada yang lebih Bagus lagi Tapi aman Gini Apa nih Nah abis itu Baru ke saham Akhirnya Kalau sekarang Udah gampang nih Bikin akun Rekening saham itu Online bisa Cepet Kalau dulu itu Mesti ke Bursa efek dulu Ikut kelasnya dulu Baru Sekitar sehari Atau dua hari Baru 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 Akunnya Nah kalau sekarang Kan udah gampang Akhirnya Tapi awalnya itu Trading dulu Krias Gitu Awalnya trading dulu Yaudah Trading-train Tapi banyak 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 ruginya juga Disana malah Justru Gitu loh Lumayan Ada cuan sih Ada juga Rugi juga Ada juga Setelah itu Baru Pas tahun keberapa Kita ke Singapura Kan bareng Ke Seminarnya Robert Kiyosaki Ya kan Nah kan kita Tahu tuh Memang Kan beliau juga Kasihkan Gimana cara dapetin Penghasilan Ya kan ada Empat kuadran Itu Nah Dari situ Oh Ternyata ada Apa Tentang Apa Tadinya pikirkan Empat kuadran itu Pelan-pelan nih Dari bisnis Ke Investor Pikirkan kayak gitu Ternyata gak juga Gitu loh Gak harus dari Employee Terus ke bisnis baru Abis itu ke Kuadran Investor Ternyata Nah Ternyata bisa langsung Lompat gitu kan Ke kuadran Kuadran E gitu loh Investor Nah itu Dapat Ilmu juga Disana Ternyata Dari saham Sama Keproperti Tapi mungkin Kiyosaki kan lebih Ini Ininya ke Properti Gitu kan Nah Baru dari situ Seperti ini Belum ke saham Benar Masuk dulu ke Properti Ya kan Sama partner juga Sama Esma Akhirnya Dikan Dikenalin lah Rekomendasi Sama Property Case Mesin Ya kan Pak Jo Sama Siwe Gimana Cara Mendapatkan Passive Income Melalui Property Tapi Tanpa Modal Gitu kan Masa iya sih Bisa Tanpa Modal Jadi kita Cerita semuanya ya Dari Seperti sampai Ke saham Nah Abis itu Coba ikut Workshopnya Duh Sebenarnya kan Dulu kalau pikir-kir Kalau dulu nih ya Kalau dulu pikir-pikir Kalau sekarang udah pikir Wah itu mau merah banget Kalau dulu pikir-pikir 10 juta gitu kan Kalau gak salah 10 juta ikut Proper Apa Workshop Lumayan banget Banget gitu Gitu kan Sekali Eh Sekali ya Dua hari sih Kan 10 juta Tapi untungnya ada Ada Tokopedia Tokopedia Waktu itu Kan Jadi bisa Cicir Tokopedia Tokopedia Putus-putus nih Pak Sudah Ngekat aja Ya gitu kan Ya gitu kan Ikut Sama Pas Sama juga kan Waktu itu Berdua Berdua aja Jadi Mas 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 Boleh Lu berhenti dulu Ngomongnya Putus-putus Eh Berdua Putus-putus Masih ikut Property Cash Machine tuh Workshopnya Nah ya kan Cicilan 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 Sampai Lo bisa Dengar suara gue gak Cicilan itu Sudah selesai pun Kita masih belum dapet juga Apa namanya Property Cash Machine Sini Itu Rob Poli Poli Apa Kosan Yang bisa menghasilkan Nah akhirnya Tut lah Ya kan Ya Kak Nura Nura Oficial Bro Alex Suara saya Jelas gak ya Halo Kak Rudy Thank you Udah gabung Udah gabung Suara aku Jelas Jelas gak ya Teman-teman Plus suara Pauli Ilang nih Halo Indi Kalau masih ada Suara ku jelas ya Bro Alex ya Ini Tadi si Pauli Sangking semangatnya Nggak sadar dia Putus-putus Sinyalnya Nggak bagus Suara ku gimana Kak Nura-nura Oficial ya Putus-putus juga Teman-teman Putus sambungan Iya Bro Alex Tapi Suara ku Sama video Aku jelas gak ya Teman-teman Biar nanti Kalau Pauli gabung Nggak Masalah Ah Nggak Mungkin Memang Sinyalnya Lagi Padat Kali Sis Nura Nura Oficial Halo Sis Yanita Thank you Udah gabung Teman-teman Kasih tau ya Kalau suaranya Putus-putus Atau Nggak Videonya Juga Nggak jelas Oke Thank you Bro Alex Becky Chick Thank you Boleh Sinyal lu Agak Putus-putus Nah Gimana Gimana Nah ini Ganti Provider kita Masih Jadi Suara lu Datang duluan Baru Video lu Bentar 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 ya Tuh Lu lagi nunduk Tapi ngomong Kan keren Hebat kan lu Lu nunduk nih Tapi suara lu ngomong Oh gitu Ini masih Masih Iya Jadi Sekarang Video lu duluan Suaranya Belakangan Oh masih Bagus yang tadi Tadi Bagus tuh Awal Sekarang Masih Ini loading Di tempat gue Coba lagi Coba-coba nih Nah ini udah mendingan nih Nah Gitu ya Ini apa Pakai data nih Iya Pakai data nih Pengorbanan Pengorbanan Seorang Pauli Tadi pakai Wi-Fi kok Itu ya Oh tiba-tiba Tadi nyampe Dimana ya Tadi Lu denger nyampe Dimana Oh Ah gitu Oh gitu Tadi sampe Terakhir yang Didengar apa Pak Andrea Tadi sampe Lu ikut PCM-nya Pak Juwama CW Dan Ikut di yang Tokopedia Bayar pakai cicil Oh iya Nah itu Nah itu juga Tokopedia Itu pun Kan Oh itu Padma ikut Tokopedia Gua gak bisa Tuh ya kan Akhirnya gimana nih Akhirnya sampe Ada Desma juga disini ya Saksinya juga Akhirnya Cicilannya ke Desma Bayarnya Oke Maksudnya masih Baru kenal juga ya kan Nah thank you banget juga Ma Andi Desma juga ya kan Masih Apa Percaya gitu Baru Kenal baru Tapi Berani buat Ngutangin gua Waktu itu Ya kan Nah akhirnya yaudah Nah coba Jalanin Akhirnya Nah kalau misalnya Macet-macet langsung kasih tau ya Siap Oke Nah Akhirnya ya coba Jalanin Udah status Sengah tahun Waktu itu belum dapet juga Akhirnya Sebelum pandemi Kemarin Desember Akhirnya Akuisisi juga Akhirnya Kosan Nah Itu untung banget Itu pas banget Akhir Desember 30 Desember Itu Kita akat Nah Kalau misalnya Nah itu Nunggu Maret Nah Maret itu Udah keburu covid Udah susah Buat KPR Nah itu Syukur banget sih Kayak gitu Nah sampai sekarang pun Nah ini udah Mau Satu tahun Ya kan Nah Itu dibayarin Sama anak kosan juga Bahkan dapetin Pasif income Nah Ternyata dapetin income itu Bukan seperti yang Gue Pikirin dulu gitu kan Harus bangun Dapet effort yang luar biasa Tau kayak gimana Ternyata enggak gitu Orang yang Shortcut Bukan instan Shortcut gitu loh Tapi harus layar harganya itu Yang memang Sebanding banget sih Dengan apa yang kita dapetin Disitu sih Nah Kemudian Setelah itu Nah Masuk ke saham ini Ceritanya Pas pandemi itu juga kan Bokap Meninggal Ya kan Sepulan Banget gitu loh Disana Terus review akhirnya kan Lebih banyak Di rumah juga Terus Kan Di rumah aja Ya kan Review akhirnya Kok Selama ini effort di bisnis Udah hampir Seminar Segala macem Belajarin itu Segala macem Kok Udah effortnya luar biasa Tapi kok ada something yang Hilang gitu loh Waktu Itu ternyata Karena kan bokap Di Lampung kan Nah bokap nyokap Itu kan Di Lampung Jadi gue itu udah Setahun itu Pokoknya udah kayak Bang Toyib gitu Jarang banget pulang Setahun itu Belum tentu juga Pulang Image Itu pun juga Belum tentu juga Bisa pulang Gitu Nah Kok kayak gini banget gitu kan Pas saat itu review 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 Ternyata Nah akhirnya Mulailah Kenal yang namanya Value investing Gitu Nah value investing Ternyata Baru tercerahkan Gitu Cering Gitu Kayak dapet Hikmah gitu Investasi di Saham itu Selama ini gue lakukan 5 tahun Tahun 6 tahun itu Salah Gitu ya Bukannya Ternyata itu bukan Investasi Gitu kan Itu Trading Gitu Nah disitu Baru gue mendalami Yang namanya Value investing Gitu Udah Videonya Videonya Eh macet Videonya 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 belakangan Suaranya 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 di luar Entah Pokoknya Antara itulah Jadi gue Dari tadi Kayak gue nunggu kan Iya Berarti videonya Yang Oke gak apa-apa Videonya telat Udah Belum Telat ya Videonya telat Lu masih Lu masih Tapi ngomong Ada suaranya Lu Diam Gini Tapi ada suaranya Aduh Gimana Biasanya gak 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 Kayak gitu Iya gak apa-apa Mumpung Masih bisa denger suara Gak apa-apa Pauli Teman-teman Maksudnya Sama gak ya Kayak saya nasibnya Atau Jangan-jangan Dua-duanya jelas Cuman Nyampenya ke saya Mungkin Videonya Yang telat Kali Oke Eh videonya bareng Sorry Tapi suaranya Belakangan Nah Ngomong-ngomong Mau ingetin dulu nih Teman-teman yang Masih Gabung Sampai sekarang Jadi Pauli akan Bagi Tiga Chili oil Oke Itu ya Teman-teman Jadi Yang kasih pertanyaan Gimana Gimana Di awal Boleh Ya teman-teman Untuk Bisa dapetin Kesempatan Sama nanti Habis itu Ada bagi-bagi Dua pemenang juga Yang masing-masing Dapetin Dua sandwich Setelah Dibagikan Chili oil ini Siap Jadi teman-teman Aktif ya Oke Boleh Siap Itu nanti kita akan Bahas sebelumnya Soal value investing Keren tuh Karena Itu benar-benar Mencerahkan Seorang Chang Pauli Yes Nah Ini Gimana Awal terjun Udah Kita udah Mulai tanya-tanya Nah sekarang Udah berapa lama Pauli Bergelut Di bidang Saham dan Property ini Poli Jelaskah suaraku Ya Loading Loading Oke teman-teman Sebentar ya Kayaknya sinyalnya Pauli Masih Masih kurang Bersahabat nih Ya teman-teman Jadi so far Kita tadi lagi Bahas soal Gimana ceritanya Chang Pauli Itu Mulai terjun Ke Saham dan Property Karena Saham dan Property Karena ternyata Memang Aku sama Pauli Sebenarnya Si Pauli Yang suka Ngajakin Ke seminar Cuman Dari situ Kita mulai Tahu Dan mulai Belajar Bahwa Kalau kita Mau Bebas Dari Financial Itu Salah satu Langkahnya Adalah Dengan Membangun Bisnis Dan Mulai Menjadi Investor Gitu Nah Teman-teman Bisa Juga Kalau Misalkan Teman-teman Tetap Bekerja Sebagai Profesional Tapi Teman-teman Tetap Harus Pelajarin Namanya Investasi Jadi Nanti Teman-teman Bisa Punya Passive Income Yang berjalan Dan Akhirnya Itu Bisa Menghasilkan Uang Untuk Teman-teman Sehingga Teman-teman Gak perlu Kerja Lagi Nantinya Tapi Kalau Sekarang Gak Apa Oke Teman-teman Sejauh ini Kayak Gitu Dan Sejauh ini Pauli Sebelum Kita Live Ini Juga Cerita Soal Gimana Dia Belajar Saham Teman-teman Dan Mengerti Namanya Value Investing Karena Saya Juga Main Saham Dan Saya Lumayan Gak Pede Kenapa Karena Kita Dikasih Tahu Berita Iya Nih Lagi Harga Saham Lagi Merah Lagi Jatuh Ayo Beli Tapi Kita Kadang Bingung Kapan Harus Jualnya Kadang Kalau Jual Bisa Kecepetan Kadang Jual Juga Bisa Eh Ternyata Masih Masih Turun Terus Eh Gak Jual Jual Jadinya Ketahan Gitu Dicerahkan Lewat Sharing Pauli Ini Lewat Value Investing Gitu Teman-teman Tadi Kurang Lebih Pembahasannya Sampai Situ Ya Pauli Bergabung Kembali Teman-teman Bentar ya Gimana Pak Pauli Nah Ganti Gue coba Ganti Handphone Handphone Yang lebih Jadil Kayaknya Ganti HP Iya Lebih Beda kan Iya Tapi Memang Lebih 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 Mulus Yang tadi Pak Gambarnya Lebih Jernih Iya Gak Apa-apa Yang penting Lebih Lancar Suaranya Betul Betul Mungkin Mungkin Kecanggihan Teknologi Tidak Menjamin Kelancaran Ya Kelancaran Live Iya Padahal tadi Itu yang Sahamnya Lagi Meroket Itu Mereknya Sahamnya Lagi Meroket Oke Oke Mari kita lanjut Tadi Pertanyaannya Keputus Sudah Berapa Lama Berkecimpung Di Saham Dan Property Kalau Property Juga Baru Setahun Yang Lalu Dua Tahun Setengah Coba Ke Property Cuma Baru Dapet Property Yang Hot Deal Ini Setahun Yang Lalu Nah Desember Ini Tepat Satu Tahun Property Yang Bisa Menghasilkan Jadi Bukan Kita Yang Biayain Tapi Si Property Itu Sendiri Yang Bisa Membiayai Cicilannya Bahkan Kita Dapetin Penghasilan Lebih Kekspo Positif Dari Situ Untuk Kita Gitu Kalau So far Menurut Gue Malah Gimana Plus Minus Ya Tribadi Masing-masing Menurut Gue Sendiri Malah Lebih Lebih Enakan Ini Sini Bandingkan Jalan Bisnis Gitu Gak Tau Ya Gitu Soalnya Beda Aja Sih Hasilan Sama Waktu Yang Bisa Kita Dapetin Disitu Juga Gitu Soalnya Makin Gede Bisnis Otomatis Tanggung jawab Itu Udah Pasti Makin Lebih Besar Juga Gitu Gitu Kalau Di saham Ini Tahu Sahamnya Dan Masuk Itu Udah Lama Lima Tahunan Itu Gitu Cuman Lima Tahun Kemarin Itu Lebih Ketrading Ternyata Jadi Teman-teman Disini Juga Mungkin Bisa Lihat Di story Saya Juga Yang Baru Berapa Satu Jam Yang Lalu Mungkin Saya Ada Share Jadi Saya Itu Lima Tahun Yang Lalu Itu Kayak Apa Ya Kita Jalan Jalan Eh Ternyata Udah Jalan Jalan Ternyata Mentok Gitu Nah Itu Yang Saya Alamin Secara Selama Lima Tahun Gitu Nah Pas Kemarin Ini Pas Pandemic Akhirnya Belajarlah Tentang Value Investing Itu Gitu Nah Ternyata Kalau Menurut Saya Sendiri Yang Namanya Investor Itu Cuman Ada Dua Investor Di saham Investor Biasa Sama Intelligent Investor Investor Biasa Saham Tau Ini Bagus Yaudah Beli Aja Saham Gitu Tapi Dia Gak Tau Bahwa Sebenarnya Kalau Lebih Oke Lagi Jadilah Intelligent Investor Nah Bedanya Apa Sama Investor Biasa Intelligent Investor Itu Dia Tau Saham Itu Bagus Gitu Tapi Bukan Cuman Bagus Tapi Pada Saat Harganya Diskon Dia Beli Nah Itu Namanya Intelligent Investor Sebenarnya Hampir Sama Dengan Property Gitu Orang Beli Property Itu Nanti Dapat Untung Naik Harganya Nah Itu Biasanya Orang Bilang Investor Gitu Tapi Alangkah Lebih Baiknya Lagi Kita Bisa Dapetin Property Itu Dibawa Dari Harga Sebenarnya Gitu Jadi Pada Saat Kita Beli Itu Kita Udah Untung Bukan Untung Pada Saat Nanti Tapi Pada Saat Kita Udah Beli Pun Di Awal Kita Udah Untung Nah Itu Baru Namanya Intelligent Investor Yes Jadi Sebenarnya Intelligent Investor Di Saham Dan Property Itu Beda Ya Maksudnya Pemahamannya Sebenarnya Sama Gitu Malah Itu Yang Pemahaman Yang Harusnya Kita Ambil Gitu Jadi Kita Beli Itu Tau Kita Bawa Barang Itu Bagus Tapi Bukan Cuman Bagus Tapi Kita Beli Pada Saat Harganya Lagi Sell Gitu Gitu Gimana Kalau Mau Beli Barang Pastikan Nunggu Lagi Sell 50% Hajar Gitu Sama Di Saham Pun Ada Waktunya Ada Momentnya Midnight Sell Ada Momentnya Gitu Contohnya Ya Kayak Sekarang Ini Pada Saat Krisis Ini Pada Saat Krisis Ini Pun Gue Udah Aware Dari 5 Tahun Yang Lalu 5 Atau 4 Tahun Yang Lalu Gue Udah Aware Untuk Oh Nanti Bakal Terjadi Krisis Gitu Kan Tapi Kapannya Gak Tahu Tapi Kita Harus Bisa Punya Ilmunya Untuk Nangkep Peluang Ini Kalo Nggak Sama Aja Kita Nggak Dapat Peluang Dan Kita Mungkin Nggak Bisa Ngelihat Peluang Itu Bagus Cuman Mungkin Perbedaannya Adalah Kalau Mas Pauli Yang Property Itu Bisa Beli Di Harga Bawa Pasar Bawa Harga Pasar Tapi Bisa Langsung Dapat Keuntungan Saat Itu Juga Kalo Misalnya Saham Beli Harga Murah Tapi Nanti Akan Untung Ketika Naik Betul Kan Kurang Lebih Perbedaannya Disitu Sebenernya Kan Dia Karena Harganya Jatuh Mungkin Kita Belinya Di Harga Diskon Tapi Harga Sebenernya Misalnya Harganya Rp4.000 Tapi Dia Jadi Rp2.000 Atau Rp1.000 Berarti Itu Diskon Sebenernya Sama Aja Kayak Kita Beli Property Pada Saat Yang Kemarin Aku Sisi Itu Kalo Di Appraisal Itu 2,9 Miliar Cuman Pada Saat Kemarin Gua Aku Sisi Ke Orangnya Itu 2,1 Miliar Berarti Sebenernya Gua Udah Untung Rp800 Juta Pada Saat Beli Karena Dia Dari Harga Sebenernya Dia Udah Turun Cuman Bedanya Kalo Misalnya Property Mungkin Ada Langsung Dapetin Dari Bulanannya Gitu Cuman Kalo Disahamkan Kita Harus Nunggu Dividend Untuk Cashnya Gitu Betul Perbedaannya Disitu Maksudnya Bedanya Disitu Oke Nah Teman-teman Mau ingetin Lagi ya Ini udah Ada yang Kasih Pertanyaan Wah Udah Aus Sibuk Tadi Ngurusin Handphone Lumayan Lumayan Udah Ada pertanyaan Langsung Aja Kali Langsung Gue munculkan Oke Bagaimana Cara Pauli Mengelola Waktu Sebagai Investor Saham Dan Property Serta Pengusaha Ini Fenty Ini Gue sering Dengar Nih Pauli Cuman Gue lupa Ketemunya Dimana Kayaknya Atau Mereka Pernah Ketemu Nggak Tau Pernah Dengar Namanya Sebenarnya Bagaimana Cara Mengatur Waktu Intinya Ya kan Iya Intinya Gitu Dulu Juga Pikir Sebenarnya Dulu Juga Mikir Kayak Gitu Kok Kayaknya Susah Banget Mau Ngatur Waktu Kita Jadi Pengusaha Kita Jadi Investor Investor Saham Kita Mesti Belajar Basicnya Beli Belajar Si Perusahaan Itu Sendiri Gitu Kan Property Juga Kayak Gitu Gimana Waktunya Sebenarnya Kalau Menurut saya Pribadi Lebih Ke Prioritas Ya Gitu Prioritas Sama Kapasitas Gitu Prioritas Mana Dulu Yang Dipentingin Gitu Kan Kalau Misalnya Contohnya Sekarang Saham Kan Lagi Dispon Banget Nih Yaudah Gue Prioritas Ke Saham Dulu Sambil Property Sama Usaha Gua Gitu Kan Si momam Cuman Sekarang Lebih Banyak Ke Saham Karena Memang Lagi Momennya Lagi Oke Jadi Gue Memprioritaskan Saham Dulu Baru Yang Lainnya It's Oke Cuman Lebih Pentingnya Lagi Dibandingkan Prioritas Sebenarnya Kapasitas Kapasitas Itu Ditentukan Dari Apa Dari Tujuan Kita Gitu Kalau Tujuan Kita Memang Udah Kekeh Mau Mau Dapetin Ibarat Kata Ya Kita Harus Bayar Semuanya Gitu Di Awal Contohnya Mungkin Yang lain Masih Bisa Hangout Ngopi Ngopi Nongki Asik Gitu Kalau Kita Belajar Gitu Nah Sama Satu Lagi Yaitu Orang-orang Terdekat Kita Itu Jujur Sangat Sangat Ngaru Banget Nah Ya Bersyukurnya Banget Ya Puji Tuhan Juga Ditemuin Sama Orang-orang Yang Luar biasa Juga Dasyat Ketemu Sama Pak Andrea Sama Yang lain Yang Juga Sama Team Partner Yang lain Juga Contohnya Andi Desma Itu Kan Bener-bener Buat Gue Jadi Beda Banget Gitu Dari Dulu Mungkin Pak Andrea Tau Banget Kalau Misalnya Gue Yang Dulu Kayak Gimana Dibandingkan Yang Sekarang Nah Itu Karena Ini Karena Sering Ketemu Sama Andi Desma Juga Jadi Standar Kita Tadinya Mungkin Segini Akhirnya Jadi Segini Ternyata Bisa Gitu Karena Orang-orang Terdekat Kita Juga Jadi Kapasitas Kita Dinaikin Otomatis Baru Kita Lihat Prioritasnya Kemana Kalau Gue Sendiri Tapi Gak Ada Bener Gak Ada Salah Lebih Enaknya Gimana Jadi Sis Fenty Tadi Jawaban Dari Pauli Adalah Mengenai Prioritas Dan Kapasitas Jadi Bukan Bahasnya Bukan Lebih Keteknis Maksudnya Ini Jum 8 Apai Jum Segini Bukan Tapi Karena Masing-masing Orang Punya Ini Sendiri Punya Caranya Cuman Pauli Lebih Bahas Mengenai Mindsetnya Gimana Kita Melihat Suatu Tes Atau Pekerjaan List Yang Kita Harus Lakukan Tapi Kita Lihatnya Dari Sisi Mana Yang Lebih Mendesak Yang Penting Dulu Dan Kapasitas Kita Juga Seberapa Besar Ya Soalnya Kalau Kalau Kita Nggak Ada Desma Juga Jujur Banyak Belajar Dari Mereka Luar Biasa Jadi Kalau Kita Punya Temen Kita Luar Biasa Kalau Kita Luar Biasa Kita Kayak Ngerasa Nggak Enak Jadi Otomatis Ketarik Gitu Betul Oke Semoga Tadi Sudah Menjawab Fenty Nat Nah Fenty Nat Karena Sudah Bertanya Bisa Mendapatkan Anda Berhasil Mendapatkan Ini Thank you Prok 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 Sama Lu Pikir Pak Tarno Gue jadi Ingat Waktu Kita Itu Yang Pameran Bango Itu Oh Iya Ada Pak Tarno Sekarang Udah Nggak Sempat Gitu Kayaknya Dan Udah Nggak Bisa Karena Covid Nantilah Nah Sekarang Pertanyaan Berikutnya Jadi Makin Hot Nih Ya Makin Banyak Mantap Apakah Pernah Alami Hal Tidak Mengenakan Ketika Trading Dan Gimana Cara Ngatur Emosinya Nah Bener Gimana Pernah Gak Enak Sering Banget Kok Kayak Gitu Pas Cut Malah Naik Abis Itu Kesel Ya kan Pas Cut Malah Naik Tahamnya Gitu Kan Pas Kita Pas Kita Jual Di Awal Ngak Ngak Ngacir Ke Atas Nah Itu Di Awal Sering Banget Kayak Gitu Kita Trading Kita Pengen Nebak Harga Pada Saat Lagi Di Bottom Pasti Bakal Naik Sini Eh Ngak Turun Luar Biasa Turun Nah Kayak Gitu Banyak Banget Hala Yang Seperti Gitu Nah Cara Ngatur Emosional Nah Memang Jujur Pas Di Trading Itu Lebih Banyak Ngatur Emosinya Gitu Jadi Lebih Kalau Ya Kita Harus Pegang Teguh Gitu Prinsipnya Kalau Cutlass Atau Kayak Gimana Gitu Tapi Jujur Kalau Saya Sekarang Udah Nggak Pernah Trading Lagi Jadi Lebih Tenang Malah Nah Supaya Ngatur Emosionalnya Ya Berarti Jangan Trading Gitu Karena Ya Kan Waktu Kita Bakal Lebih Banyak Ngobrol Soal Yang Bukan Trading Karena Kita Sekarang Arahnya Lebih ke Value Investing Nanti Ya Betul Boleh Soalnya Itu Jauh Lebih Dalam Lagi Dibandingkan Kita Ngomongin Masalah Teknikal Teknikal Cari aja Di Google Pasti Semua Ada Oke Berarti Gitu Teman-teman Bro Alex Dari Pauli Tetap Maksudnya Ya Kalau Ngatur Emosi Balik Lagi Ke Diri Sendiri Karena Namanya Kita Urusannya Sama Duit Emosi Pasti Main Apalagi Sehingga Segitu-segitunya Kan So Sebisa Mungkin Maksudnya Punya Amunisi Punya Senjata-senjata Yang kuat Dan Punya Juga Kalau bisa Jangan Terlalu Banyak Di trading Saran Kita Apalagi Waktunya Saya ingat Saya Cuman Mention Waktu Yang Sekarang Ini Sangat Tepat Untuk Kita Untuk Investasi Sayang Kita Trading Ternyata Pas Kita Jual Harganya Udah Langsung Meroket Kita Mau Beli Lagi Udah Harganya Udah Ketinggian Sayang Kan Gitu Karena Maksudnya Emosional Itu Juga Mempengaruhi Kehidupan Juga Maksudnya Nanti Di bisnis Juga Uring-uringan Lagi Bangun Hubungan Nanti Malah Pacarnya Kena Semprot Melulu Iya Karena Aduh Kena Cut loss Rugi Nih Aduh Gak Bisa Malam Minggu Dulu Ya Nah Investasi Harganya Perusahaan yang Bagus Murah Tinggal Tidur Aja Kata Pak Lokeng Hong Betul Nanti Kita Bakal Ngobrol Lebih Banyak Itu Bro Alex Bro Alex Udah Keluar Dua Cili Oil Nah Ini Ada Satu pertanyaan Lagi Dapet Cili Oil Dari Momam Satu lagi Dari Risna Rosman Untuk Investasi Mas Masih Jadi Pilihan Gak Dari Buat Lo Atau Full Ke saham Dan Property Katanya Gitu Aduh Ada Ko Frankie Nih Ko Frankie Nih Ko Frankie Gimana Ya Ko Sekarang Ya Pasti Yang Pasti Sebenarnya Kalau Investasi Itu Lebih Ke Circle Of Kompetensi Kita Gitu Ya Kita Lebih 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 Paham Yang Dimana Kalau Misalnya Kita Lebih Paham Di Emas Ya Udah Gak Apa-apa Di Emas It's Oke Gitu Lebih Paham Di Property Ya Oke Di Property Gitu Jadi Gak Sebenarnya Satu Balik lagi Ke kita Kompetensinya Dimana Gak Lihat Dari Mana Yang Lebih Bagus Yang Lebih Bagus Adalah Apa Yang Lebih Kita Mengerti Nah Itu Di Awal Oke Tapi Kalau Misalnya Kita Ngomong Gain Gain Tingkat Kenaikannya Kita Review Aja Apakah Saham Itu Adalah Eh Saham Apakah Emas Itu Adalah Investasi Yang Bagus Emas Itu Kan Hanya Benda Mati Gak Berproduktif Makanya Dia Naik Karena Apa Dia Naik Karena Supply Semakin Lama Semakin Sedikit That's it Gak Ada Yang Lain Ya Kan Contohnya Kalau Misalnya Kita Beli Apa Nih Misalnya Beli Sapi Sekarang Satu Berapa Gram Misalnya Sepuluh Sepuluh Lima Gram Misalnya Lima Gram Beli Sapi Nah Sepuluh Tahun Lagi Pun Sama Kita Pasti Beli Sapinya Kalau Dikonvert Ke Emas Itu Juga Sama Lima Gram Itu Menjaga Nilai Nilai Doang Si Emas Tapi Tidak Berproduktif Sebenarnya Beda Dengan Saham 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 Bukan Benda Doang Lembaran Saham Tapi Di dalam Lembaran Saham Ada Kinerja Perusahaan Yang Bekerja Untuk Kita Ada Orang Orang Ada Manajemen Yang Bekerja Makanya Kenaikannya Bisa Luar Biasa Kenaikannya Karena Ada Kinerja Juga Di Baliknya Bukan Cuman Supply Yang Semakin Sedikit Enggak Gitu Tapi Ada Kinerja Di Balik Lembaran Saham Nah Berhubung Satu Kalau Saya Lihat Kesitu Ya kan Oh Ini Lebih Mantap Gitu Kan Tapi Terus Juga Masih Banyak Waktu Untuk Belajar Yaudah Gue Lebih Banyak Coba Untuk Belajar Ke Saham Gitu Sama Property Nah Yang Luar Biasanya Tambahan Lagi Satu Dua Hal ini Punya Kelebihan Sama Kekurangan Kalau gue Lihat Contohnya Kalau misalnya Kita value Investing Itu ada Kelemahan Sama Kelebihan Nah Kelebihannya Apa Kalau Menurut gue Value Investing Itu Kelebihannya Kita Bisa Beli Harga Di bawah Harga Wajarnya Gitu Kan Terus Bisa Naik Itu Lebih Lebih Naik Dibandingkan Harga Property Harga Tanah Gitu Kan Kalau Untuk Value Investing Sendiri Cuman Kekurangannya Apa Kekurangannya Itu Sebenarnya Paling Kita Lihat Itu Bisa Lihat Di Main Game Cash Flow Game Robert Yosaki Kalau Misalnya Kita Untuk Value Investing Berarti Kita Taruh Uang Dingin Kita Kesitu Kalau Kayak Gitu Kita Mau Dapetin Ini Dari Mana Buat Kehidupan Kita Sehari Hari Itu Dari Mana Kita Kerja Cuman Kalau Kita Kerja Tapi Kita Mau Value Investing Juga Supaya Lebih Berproduktif Kita Butuh Waktu Untuk Menganalisa Perusahaannya Baca Laporan Keuangan Lihat Perusahaan Kesana Visit Emiten Gitu Kan Itu Kan Butuh Waktu Juga Pasti Nah Orang Yang Pasti Lebih Waktunya Lebih Sedikit Untuk Analisa Pasti Beda Gitu Nah Inilah Kelebihan Property Yang Bisa Kasih Ke Kita Jadi Dari Saham Kita Bisa Dapetin Kenaikan Harga Saham Yang Luar Biasa Dengan Kita Value Investing Tapi Ada Kekurangannya Kita Dapetin Cash Lownya Dari Mana Kalau Kita Kerja Tapi Susah Kita Bagi Waktunya Kita Sambil Kerja Atau Usaha Lebih Luar Biasa Lagi Dari Waktunya Untuk Analisa Saham Atau Analisa Perusahaan Nah Kelebihan Dari Property Inilah Yang Bisa Kita Nutupin Untuk Value Investing Jadi Apa Namanya Penghasilan Dari Kosan Itu Pasif Income Dari Property Itu Untuk Kita Kehidupan Kita Sehari Karena Itu Dari Pasif Income Kita Nah Waktunya Kita Untuk Kita Menganalisa Suatu Perusahaan Itu Nah Jadi Dua Hal Ini Kalau Misalnya Ini Digabungin Menurut Gue Ini Sangat Sesuatu Yang Luar Biasa Jadi Saham Untuk D Sampai Dia Bisa Menghasilkan Dividend Akhirnya Bisa Menghidupi Kita Tapi Lama Nah Kita Pakai Yang Ini Dulu Dari Property Untuk Menghidupi Kehidupan Kita Tapi Sedangkan Ini Udah Biarin Sampai Dia Bertumbuh Sampai Dividend Bisa Menghidupi Kita Nah Itu Udah Baru Luar Biasa Kayak Gitu Oke Semoga Menjawab Tadi Pertanyaan Dari Risna Rosman Mengenai Pauli Ada Invest Saham Atau Enggak Pauli Jadi Fokus Di Saham Dan Property Karena Kita Juga Lebih Melihat Itu Lebih Cocok Kompetensi Kita Juga Disitu Nah Jadi Sis Risna Rosman Juga Mendapatkan Chili oil Terakhirnya Pauli Oh iya Abis ini Sandwich Abis ini Sandwich 100 sandwich Wih Ada Ciwewe Nah Nah Ini Ciwewe Aduh Kementer 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 Sejati Mata Kalau Ciwe Sama Pajong Gak Apa Namanya Kasih Lihat Buku Ya Gak Membuat Gak Membuat Ini Beda Banyak Mungkin Kehidupan Gua Beda Banyak Gitu Sebelum Dan Sesudah Ketemu Sama Belajar Property Cash Machine Ciwe Thank you Hai Ciwe Lama Tidak Berjumpa Thank you So much Ciwe Udah Menginspirasi Kita Jadi Beberapa Banyak Yang Pauli Bahas Dan saya Bahas Juga Dari Ilmunya Ciwe Juga Nih Kita Berbagi Di Live Kadang Kalau Kita Gak Ada Gak Ada Property Cash Machine Kayaknya Kita Pengen Punya Passive Income Dari Property Kayaknya Jauh Banget Tapi Dengan Ini Jadi Mendekatkan Kita Pas Seminar Robert Kiyosaki Itu Kayak Panjang Banget Perjalanan Panjang Banget Abis setelah Situ Ketemuan Andi Desma Bisa aja Ketemu Jalan Ke sana Makanya Gak lama Berapa bulan Gak lama Berapa bulan Dari kita Ke Singapura Terus Langsung Ini Ikut PCM Waktu itu Iya bener Kalau gak salah Lu ikut Bulan Maret Kalau gak salah Kita pergi Oktober Kalau gak salah Dapat Dapat Itu kan Langsung Temu Andi Desma Terus Dikasih tau Bukunya Langsung Hari itu Juga pada saat Ketemu di mal Langsung Beli Beli Bukunya PCM Itu langsung Ikut Workshopnya Yes Recommend Teman-teman Buat yang pengen Passive income Dengan Dengan Model Nol Atau Bisa Kecil Iya Model nol Iya Model nol lah Bisa dibilang Yes Ciwe thank you Udah gabung Hopefully Ilmu yang Ciwe share ke kita Juga bisa bermanfaat Buat teman-teman Ciwe Ada Alwin Juga Alwin Halo Thank you Alwin kalau mau nanya Boleh Yes Ciwe Thank you so much Thank you Ciwe Salam Salam buat Pak Joe Juga Ciwe Oke Pauli Kita lanjut lagi Sekarang saya mau belajar Apa kali Adalah Masih jauh Masih jauh Kita yang Shy Shy cat nih Ciwe Oke Yes Nah lanjut lagi Pauli Jadi Pernah gak sih Ngalamin kerugian saham Pauli Pernah gak Dan itu Seberapa besar Sebenernya kalau saham sih Gue gak gitu Banyak sih Pas trading kemarin Itu doang Paling berapa Berapa juta Gitu Gak yang Uh kalau orang kan Sampai miliaran Uh miliaran Rugi gak sih Gue Untungnya gak Segitu Jadi lebih ke ini Sebenernya Kalau misalnya kita Investasi Itu kan Kita lihat Kapasitasnya Kita dulu Gitu loh Kalau kita baru Mulai Yaudah Kita Jangan langsung Kayak Berenang Gitu Kita coba dulu Satu kaki dulu Coba lagi Jangan langsung Pengen semuanya Gitu Jadi coba Dikit-dikit dulu Nah Kalau pas Gue Di saham Karena kapasitas Gue-gue tahu Masih belum cukup Jadi ya Masuknya Modalnya Sedikit dulu aja Gitu loh Kalau misalnya Kita udah Kayak sekarang nih Udah lama Ya berarti gue Bisa Banyak gitu Masuk kesana Karena udah lebih Mengerti dibandingkan dulu Cuman pas dulu Belum begitu mengerti Yaudah Pasti Ruginya juga Berapa sih Paling 10-20 juta Doang sih Di trading Nah Pas karya investasi Gak ada rugi Malah Yes Oke Nah teman-teman Jadi jangan anggap Bahwa Pauli itu Dan saya Invest Saham Itu gak ada rugi Jangan Kalau gak ada rugi Gak belajar teman-teman Kita masih Ngalamin gak enak-gak enak dulu Kayak Desma Kayak Ciwe itu Juga pasti ngalamin Hal-hal yang gak enak dulu Sebelumnya Sebelum dia Mereka Beliau-beliau ini Jadi seperti yang Sekarang Yang luar biasa ini Dan Pauli Dan saya pun Juga masih belajar Kita juga ngalamin Yang namanya Rugi gak enak Ya itu proses yang harus Kita jalanin Keren Pauli Iya setuju Oke Apa sih yang teman-teman Harus ketahui nih Pauli Kalau mereka Mungkin masih baru Pemula Belum tau Pengen masuk ke saham nih Pauli Pengen tau Pertama kan harus bikin Rekening saham dulu Buat transaksi Itu kan udah pasti Oh iya itu pasti Ini berarti kita ngomonginnya Untuk investasi ya Bukan trading ya Iya karena kan kita lagi bahas Value investing nih Supaya teman-teman mungkin Lebih Kebuka juga Karena Gue sebagai pemain saham Ketika denger value investing ini Menarik banget Karena kan kita Di samping Kita harus Jalanin bisnis juga Punya Hal-hal yang harus kita lakukan Ya kan Kalau kita pikirin trading dulu Kan kita stress Bawaannya Iya Aduh gimana Mau ngelakuin yang lain Padahal investasi kan Pengen Yang sesuatu yang Bisa kita tinggal Tidur Kan kita udah effort Untuk nyarinya Jadi yang pertama Pasti Buka rekening dulu Ya kan Betul Nah Terus yang kedua itu Tambah yang pasti itu Kapasitas kita Gitu loh Karena jujur Risiko itu Bukan high risk Bukan high risk High return Menurut gue Tapi Risknya itu bisa kita Kontrol dengan Kita menambah Kapasitas kita Kayak gitu Tapi Tapi kita belajar Dari mana nih Belajar aja Dari orang yang udah berhasil Gak perlu Gak perlu yang gimana-gimana Sebenernya Sekarang itu udah banyak Kok youtube-youtube Tapi yang bener ya Gitu loh Karena banyak juga yang Sesat juga Gitu Kalau menurut gue Jujur gue bilang Sesat ya sesat Memang Karena gue udah pernah Ngerasainnya Gitu kan Ada gak yang sesat ya Ada juga Murah ada gak Banyak yang murah juga Tapi bagus Kayak gitu Nah kita tambah dulu Kapasitas kita Untuk Investasi Gitu kan Untuk menurunkan Resiko kita Nah Terus Untuk investasi Kita harus ngapain nih Lebih ke tekniknya ya Itu kan mindset nih ya kan Gimana caranya Untuk bangun kita Bangun diri kita Terus Kita ke Teknisnya Kalau untuk teknisnya tuh Kalau kita untuk investasi tuh Udah pasti satu Kita harus tahu Bisnisnya tuh apa Karena kebanyakan Yang gue lihat Dari sekarang Karena beberapa kan Sharing-sharing juga Ini di story gitu kan Terus nanya Komendisi saham apa Saham ini apa Ya Ya gak bisa kayak gitu Sebenernya Kalau invest itu Kita harus tahu nih Bisnisnya tuh kita Ini di bagian apa Gitu loh Belum tentu Bisnisnya yang gue tahu Itu mereka tahu juga Nah Ya kan Jadi kita harus tahu nih Bisnisnya tuh seperti apa Gitu loh Contohnya kayak Idofut Gitu kan Dia bergerak di bidang apa Consumer good Gitu kan Kalau misalnya Tambang komoditas itu Seperti apa Nah mereka juga Kita harus tahu gitu loh Seperti apa Bisnisnya itu Dari sektor bisnisnya itu Seperti apa Bisnisnya sendiri itu Seperti apa Nah di bisnis kita itu Apa yang harus kita Tahu Kita harus tahu ROE-nya Return on equity-nya itu Seperti apa Seberapa besar Return on equity-nya Gitu loh Kalau misalnya Di atas 10% Itu bagus Tapi kita gak bisa Langsung ambil Data yang ngambil Oh ROE-nya 10% Itu bagus Belum tentu Gitu loh Kita harus ngecek lagi Laporan keuangan ya Sebenernya Kenapa? Karena ROE itu kan Return on equity itu Bisa di adjust sebenernya Supaya tinggi Tapi gak bagus Nah makanya kita perlu Laporan keuangannya Lebih layar lagi Nah setelah kita tahu ROE-nya Bagus Misalnya di atas 10% Ya kan Kemudian kita harus tahu DER-nya DAT equity-nya Jangan-jangan nih Si perutang ini Punya hutangnya besar Gitu loh Hutangnya lebih besar Daripada Asetnya Atau equity-nya Nah ini juga Tapi ada 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 rasionya Gitu loh DER-nya harus Misalnya Jangan sampai Di atas 2 Kayak gitu loh Kemudian juga Gross profit margin-nya Gede gak Gitu loh Kalau misalnya Gross profit margin-nya Gede Berarti kan dia punya HPP kecil nih Nah Berarti dia punya Kekuatan untuk Menjual lebih tinggi Dibandingkan Kompetitornya mungkin Tapi harus cek juga Kompetitornya juga gede Juga gak Kalau misalnya dia gede Tapi kompetitornya kecil Berarti dia punya Sisi yang lebih Unggul dibandingkan Kompetitornya Jadi itu Begitu Terus dia punya Cash gak Jangan sampai dia punya Revenue doang Tapi dia gak Menghasilkan cash Karena kita Kita di Income statement itu Gede Tapi pas kita cek Cash flow-nya Dia menghasilkan Cash yang kecil Kenapa? Ternyata dia Banyak Ngutangin orang Pihutang dia besar Perusahaan itu Nah itu juga kita harus cek Nah itu dari sisi Bisnisnya Udah dari bisnisnya Kita tahu Itu bagus Baru kita menuju ke Prospeknya Prospeknya seperti apa nih? Gimana? Yang pertama kita lihat Dari produknya Produknya itu 10 tahun Kita mau invest nih Berarti kita harus Misalnya aman 10 tahun 15 tahun 10 tahun Kita harus lihat Produknya ini Dibutuhin gak? Sustain gak? 10 tahunan Nah kalau misalnya Indomie kan Wah dari zaman dulu aja Sampai sekarang Indomie itu Oke banget gitu kan Konsumsi terus Gitu kan Nah Kita lihat nih Kemudian kita lihat Dari manajemennya Manajemennya di dalam Perusahaan itu Bagus gak? Jangan sampai Mereka cuma pengen Dapetin Pendanaan publik Terus masuk ke kantong mereka Nah itu kan bahaya juga Ya gitu Harus manajemennya Oke Bisa dilihat dari mana nih Manajemennya Kita bisa lihat dari Salah satunya itu Dari dividennya Kalau misalnya perusahaan itu Kasih bagi dividen Misalnya udah beberapa tahun Gitu Berturut-turut Nah berarti dia Punya Kasih Apa ya Kepentingan Untuk Pembangsa minoritas Ya gitu Itu salah satu Tapi belum tentu Wah Gak bagi dividen itu Gak bagus Gak juga gitu Betul Misalnya Gak bagi dividen Berarti Labah perusahaannya itu Tetap di keep Di perusahaan Berarti Untuk Untuk mengembangkannya Nah betul Nah berarti Kalau kita lihat nih Dia ditahan Tapi Gak bisa menghasilkan Keuntungan Dan Berkembang perusahaannya Nah itu berarti Ada something Gitu loh Lebih baik kan Dibagiin dividen Kayak gitu Terus dia punya Economic mode Gak nih Nah economic mode Itu kayak gimana Kalau misalnya Perusahaan itu Bagus Ya kan sektor bisnisnya Seksi gitu kan Berarti Itu banyak banget Kompetitor yang pengen Masuk ke Bidang bisnis itu Nah Si perusahaan ini Harus punya Namanya economic mode Gitu loh Apa yang punya Kelebihan dari dia Mungkin brandnya Kuat gitu loh Kayak Unilever Kan dia kuat banget Karena mau masuk pun Susah ke situ Karena dia udah Punya brand yang Kuat banget gitu loh Padahal dia Banyak juga Maclon juga gitu kan Bukan cuma Bukan dia yang produksi gitu Tapi dia ngambil gitu kan Kayak Unilever Tapi dia punya Brand yang kuat banget Terus dia punya Gross profit margin Yang gede akhirnya Karena dia Mempunyai Brand yang kuat Ya kan Terus kemudian Yang ketiga Dia punya Low cost product Yang kecil Gitu Karena dia punya Bergening power Yang gede Akhirnya dia Bisa ke supplier Itu Dengan harga yang Lebih rendah Dibandingkan Kompetitornya Kayak gitu Nah baru kita Masuk ke valuasi Jadi salah orang itu Valuasi dulu Baru ngeliat Bisnisnya Itu salah Jadi yang terakhir Ini dihargai berapa Sekarang gitu kan Contohnya Kalau kita lihat Ini agak lebih teknis Juga ya Cuman Masukin aja dulu Iya Ngikutin aja dulu Contohnya kayak HMSP HMSP Dulu tahun 2017 Kalau gak salah Dia dihargai Dengan price earning Ratio Itu 50 kali Padahal Padahal Kalau sekarang Itu di Sekarang itu PINya itu Price earning ratio Itu 12 kali Padahal rata-rata Dia dihargai 25 Sampai 30 kali Price earning ratio Nah berarti kan Sudah di Setengah tuh Iya Tapi sebelumnya Kita harus tahu dulu Bukan murahan doang Tapi kita harus tahu Bisnisnya masih sustain Gak Biasa pandemik Sekarang Itu PRnya Iya Betul Jadi kayak gitu PR-PRnya ya kan Bisnisnya kayak gimana Prospeknya itu kayak gimana Terus baru ngomong Valuasi Murah atau gak nih Perusahaannya Kayak gitu Yes teman-teman Jadi kita tadi lagi bahas Soal value investing Ya teman-teman Karena kita menyarankan Teman-teman Biar gak banyak orang Stress Karena orang kalau dengar saham Bawanya pikirannya Trading mulu Bikin pusing Banyak Karena lebih Karena orang lebih tertarik Sesuatu yang cepat Dibandingkan yang lambat Betul Nah teman-teman Kalau kita Saranin Yes Saranin value Value investing Teman-teman Oke Nah Pauli kita lanjut lagi nih Jadi Kalau misalnya teman-teman tuh Kan Sekarang nih Kalau kita bisa bilang Saham itu Lagi diskon besar-besaran nih Pauli Ya kan Jadi apa sih Yang teman-teman harus lakukan Biar Seperti temanya nih Pauli Biar bisa mulai Jadi sultan dari saham Ketika Masa-masa ini Karena menurut Saya sendiri Kalau teman-teman Nanti baru mulai Belajar saham Nanti Tahun-tahun depan Menurut saya Momentumnya Udah lewat gitu Sekarang pun Sebenarnya Kalau bisa dibilang Udah agak terlambat Sebenarnya Tapi Belum terlambat Belum terlambat banget Masih bisa Karena masih diskon Dan apa sih Yang harus teman-teman Mungkin Lakukan nih Pauli Karena kan Kita harus kasih Mungkin solusi nih Pencerahan buat teman-teman Yang mungkin Mereka Iya nih Kayaknya orang bilang Saham nih bagus-bagus Tapi Saya bingung nih Mau mulainya dari mana Gitu Ada saran gak Buat teman-teman nih Pauli Yang pasti Nah sebenarnya Kalau Betul Ya kan Kalau mau lebih Konservatif Kalau yang Males Analisa perusahaan Ya Coba aja Lihat di LQ45 LQ45 Mana nih Yang Murah Masih murah Sebenarnya masih murah Semua sebenarnya sih Iya sih Nah itu beli aja disana Cuma kalau mau Lebih serius lagi Ya kan Karena itu beda banget Profitnya Gitu kan Kalau mau Bener-bener Lebih serius lagi Nah Di story gue Itu bukan gue Gimana ya Karena gue udah masuk kesana Nah itu ada workshop Menurut gue itu Sangat-sangat Sangat-sangat Murah banget Dengan kondisi yang sekarang Kayak gini juga Karena gue tau Di luaran sana Jauh-jauh-jauh Lebih banyak Yang jauh lebih mahal Tapi kurang begitu Bermanfaat Jujur gue bilang Kayak gitu Tapi kalau yang ini Yang di story Itu ada workshop Itu kalau gak salah 1,8 juta doang Tapi itu Luar biasa ilmunya Kayak gitu Yes cuwe Kalau mau jadi sultan Gak boleh malas Betul cuwe Setuju Betul Iya setuju Gak boleh malas Baca buku Gak boleh malas Praktek Nah itu jujur Karena memang Apa ya Ada hargalah Yang dibayar Memang gitu loh Gitu Gak boleh malas Bener cuwe Terima kasih Sudah mengingatkan Jadi teman-teman Iya Maksudnya gak ada Sesuatu yang instan Cue juga ingetin Selalu kayak gitu Jadi semua By process Dengan Apa yang kita kerjakan Apa yang kita pelajari Itu pasti Pasti Bener-bener ngefek Buat apapun yang kita Lakukan Nah Tapi gue lebih 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 Tapi beda gitu kan Kalau misalnya Kalau gue jujur Males Ke Cari tau tentang Instagram Kalau gue Males gue Tapi berubah-berubah Terus gitu Belajar ini Berapa bulan lagi Beda lagi caranya Ya kan Nah tapi Kalau kayak di saham-saham Property Diulang-ulang lagi Gak berubah-berubah Malah makin tajam Senang kalau Belajar yang gak berubah Kita mau nangkep Ibar kata Eh dia udah Pegi Gitu kan Ngeblink gitu Kalau di rotak Iya betul Nah tapi ini Kita tajam Makin lama Makin Kita makin Dapat Apa ya Saripatinya sih Gitu Jadi saran dari Pauli Gitu ya teman-teman Untuk teman-teman Yang mau mulai sekarang Investasi saham Boleh Maksudnya nanti Follow Instagramnya Pauli Teman-teman Karena di story Pauli suka share Soal saham juga Gitu Jadi teman-teman Boleh cek-cek Story-nya Pauli Bisa tanya-tanya juga Apa yang workshop Pauli ikut Karena Pauli juga ada Rekomendasi beberapa Teman-teman bisa Yang pasti Jangan berhenti Baca Jangan berhenti Belajar Itu penting banget Karena kita kan Tanya-tanya juga Tanya apa Tapi Tanya Rekomendasi saham Apa yang bagus Kapan dijual Jangan Kalau bisa jangan Karena Kayak ibaratnya Nanti kalau Misalkan Contoh Disuapin doang ya Sarannya Pauli Misalnya pun miss Gitu ya Karena ada satu Dan lain-lain Akhirnya malah Nyalainnya si Paulinya Betul Tapi kalau untung Tidak dibagi untungnya Dimana Betul Kebanyakan orang Kayak gitu Memang Jadi kalau bisa Banyak Yang mengenai Night workshop Maksudnya Mengenai value investing Boleh banget Teman-teman Oke Nah Pauli Ciwe masih ikut nih Keren nih Ciwe nih Aduh Terima kasih banget Aduh luar biasa Ciwe ini Supporting kita Sangat Merasa Tersanjung Jailah Tersanjung Oke Pauli Siapa sih role model Pauli ini Dalam hidup Nah role model ini Di saham ya Di saham Nah ini Nah gue dari tadi udah liat gitu Buku The Snowball Warren Buffett Ini Nah bukunya ini Berapa Berapa lembar gitu kan Seribu Seribu lembaran Jadi ini Kalau kita Mestinya gue keluarin juga ya Ada di kamar sebelah Oh ada juga ya Ada Iya 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 Jadi kalau Warren Buffett Karena dulu gue gak terlalu gimana Warren Buffett sih Bahwa sekarang doang Value investing Jadinya lebih Coba Mengetahui gimana sih Kehidupan dia Gimana dia bisa sukses Kayak sekarang gitu Itu kan di luar nih Warren Buffett Kalau di Indo itu Saham itu Nah itu juga Gimana ya Gue tuh lebih suka Sesuatu yang Kalau misalnya Mereka udah kaya Sajir melintir gitu Tapi makanya Kayak gak kelihatan Orang kaya gitu Sederhana Sederhana Kaya itu kan ya Cukup memang kita yang tahu Gimana kita ngelakuin Hidupan sehari-hari gitu loh Yes Gitu Nah itu belajar banget Nah kalau di Property Ya itu Mas Di Whatsapp juga Udah gue catat Misalnya ini siapa Ini apa Ini ada Ciwe sama Pajo Ini bener-bener Belajar banyak banget juga Gitu loh Banyak petua-petua juga Nasihat-nasihat Yang sampai Gue inget banget Gitu loh Kalau misalnya kita Karena semua orang Mudah gitu Misalnya untuk Apa namanya Gak perlu Gak perlu yang Gak perlu mobil mewah banget Untuk kita ngerasain Kaya-raya Pas dipikir-pikir Bener juga ya Kita sendiri yang buat Diri kita itu ribet kadang Betul Pengen yang Wah mobil yang gimana Akhirnya kita ngejar gitu Sedangkan Ya kebahagiaan itu bukan Lihat dari situ juga gitu sih Kalau menurut gue sih ya Pribadi sih ini ya Lebih ke Kalau gue sih lebih Lebih Gimana ya Lebih oke Sama Ini sama Ciewe gitu kan Bisa keluar sama Family time Quality time Gitu Karena gue ngerasain Pas bokap gue meninggal Wah hancur semua Rasanya gitu Gue pengen Pengen Itu kayak gini Karena gue pengen Karena gue merantau gitu kan Gue pengen buktiin hasilnya Tapi gak ada Sekarang gitu loh Yes Nah itu dia yang gue Sangat-sangat sayangin Banget kayak gitu Yes Nah betul orang saya Gak perlu kelihatan Kayak Ya oke banyak banget Kalau Ciewe ini ya teman-teman Itu luar biasa Humble banget Karena Kita kalau Waktu itu kita pernah ya Pauli maksudnya hangout bareng Sama Ciewe Dan dia sangat Ciewe itu sangat welcome Buat kita Untuk berbagi Sesama Alumni Waduh itu Luar biasa banget Dan Ciewe itu juga Tidak menunjukkan bahwa Ini loh Ini loh gitu Ciewe juga orangnya Kawasan Sederhana gitu Makan Makan apa Anas Cieudo Ciewe ya Malah Mau akui sisi Yang kemarinnya Sampai Bener-bener Tektokan sama Ciewe juga Sampai Bener-bener Apa ya Gimana ya Gimana ya Kalau orang itu Ngajarin tuh Bener-bener Kayaknya Dari hati gitu Pake hati Iya Mariasa Di bagian Saat makan Kita Asik Thank you Desma Jadi Memang Masukku Role model itu Sangat berpengaruh ya Pauli buat 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 kita Gitu Karena Kita Satu Kita harus punya Tujuan hidup itu Penting banget gitu kan Cuman kan kita Kadang bingung gitu kan Harus niru yang mana Gitu Biar ada jalannya Gitu Supaya kita jadi Lebih mudah juga Lebih cepet juga Gitu Bahkan Bukan cuman Ciewe itu Bukan sama Pajo Bukan cuman role model Tapi Mentor juga gitu kan Yes Nah itu Sesuatu yang langka Menurut gue Gitu Betul Ada yang Jadi role model kita Tapi Bisa jadi mentor Itu aduh Luar biasa Gak ngajar sih Ciewe Tapi memang Sharingnya Ciewe itu Udah seperti kelas Jadi dapet banyak Design juga Ya thank you juga Desma loh Sebagai seorang mentor Kita juga Udah ngikutin Sampai habis Keren Nah Pauli kita Udah mau Sebenernya udah sejam Lebih sih Pauli Oh iya Karena tadi putus-putus ya Karena putus-putus Oke Nah temen-temen Kita udah mau Ending Mau closing Nah Pauli Mungkin Bisa Kasih rekomendasi Buku gak Buat temen-temen Yang mungkin Lagi mau Belajar Soal Saham ya Kalau tadi kan Property udah ya Kita udah rekomen Iya Property Buku PCM Mungkin ada yang Belum Belum Ini join Tadi ya Nah ini Nah ini Rekomen banget Banget gitu ya kan Yes Karena jujur Kalau menurut gue Banyak gak sih Buku yang Sebenernya kita beli Terus Susah di aplikasiin Banyak Nah ini salah satu yang Bisa kita Aplikasiin Gitu loh Nah cuman sedikit Buku yang bisa kita Aplikasiin Gitu Nah Ini rekomen banget Gitu Kalau misalnya Males ke Gramet Atau Takut ke Gramet Gitu Di Tokped juga banyak Ini Ini rekomen banget Property Case Machine Bukan cuman Tapi ini bisa dipraktekin langsung Yes Ini lelur luar biasa Mengubah Apa Hidup Dari Cui Dan Pajos Ya Nah Saham Saham itu Nah ini Nah ini juga Kalau ini Mengubah gue dari Saham Nah Ini Warren Buffett Memang bukan bukunya Warren Buffett sih Tapi memang ini Apa ya Ajaran-ajaran yang Warren Buffett Bisa kasih ke kita juga Ini Bukunya James Pardu Investor Nilai Nah ini Mengubah banget Kenapa sih Gue berubah dari Trading Jadi ke Value Investing Ini karena ini Ini Gak berat-berat banget Bukunya yang berat Nanti ada yang lainnya Snowball Snowball Itu luar biasa Nah Nah ini Dua buku ini Ini sangat Sangat-sangat Luar biasa sih Gitu Ini wajib Ada di kamar kalian So Teman-teman yang bingung Mulainya dari mana Saran dari Pauli Dua buku itu Ya teman-teman Ya karena udah banyak Juga buku-buku yang Wah Tapi yang dipakai ya Kan sedikit juga Sebenernya gitu Betul Kasian kan Uangnya kan Mendingan buat Investasi Buat beli Pizza Momam Sama Sandwich Derebates Katanya Ya setuju Ya Dorkat mentor yang Super keren Ini Desma juga Sama ya semuanya Mentornya Situ-situ lagi Yes Nah Pauli Ada gak sih Pesen buat teman-teman Untuk Jalan Buat Sekarang-sekarang ini Karena Menurut saya kan Kalau momentum ini Balik lagi Momentum ini Dilewatkan kan Sangat sayang Gitu ya Nah mungkin Ada Dari Pauli Ada kesan Ada pesan gak Buat teman-teman Supaya teman-teman Itu bisa harus mulai Atau mungkin Yang udah mulai Tapi udah pernah Mengalami kerugiannya Karena trading kan Besar gitu kan Atau pernah mau Dapet hot deal Di properti Tapi Gagal gitu kan Lu juga Lu juga buat itu Udah pernah Berapa kali kan Maksudnya Udah hampir Hot deal Gagal Nah itu Ada gak Pesan nih Buat teman-teman Biar mereka tuh Ayo Jangan Ada kasih kendor lah Ibaratnya Jadi gini sih Kalau mungkin Yang namanya Hoki itu Tergantung Seberapa Banyak kita Do-nya ya Gitu Kalau misalnya Semakin banyak kita Melakukan hal itu Misalnya contohnya Kayak Hot deal Hot deal itu Udah berapa Kalau listing itu Udah 200 kali ada Jadi setiap Kalau misalnya Kan Kok belum dapet-dapet nih Ya kan Sudah ditegor Sama ciwe Kok Pauli belum dapet Property Aduh Akhirnya dari situ Wow Berarti Oh berarti ada Something yang salah Di diri kita Bukan sesuatu yang salah Bukan Nah kebanyakan kan Orang itu Lebih ke Ah udahlah Memang lagi kayak gini lah Kondisinya susah Nah itu kan salah Sebenernya Kita gak merimind diri kita Gitu Kalau misalnya kita balik ke diri kita Pasti ada something yang salah Kenapa Kok orang lain bisa Kita gak bisa Pasti ada yang Sesuatu yang Mungkin diri kita kurang Bukan salah Gitu Nah pas disitu gue review Yang pas di property Gue review Pas ditanya ciwe Kok Pauli belum ada Nah ada Ada something yang Mungkin kurang tepat Gitu kan Oh ternyata Do nya Gitu loh Do nya lebih Masih kurang Gitu Ya kan Akhirnya ya Coba lebih Terus 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 Nah akhirnya Hoki nya itu Yang ke 200 Keberapa Ya gitu Jadi kita perlu Hoki sekali doang Pada saat Itu gitu loh Nah ketika dapet momentum itu Kita tau Oh disini tuh Ternyata Selahnya gitu Sama juga kayak Saham gitu loh Kok orang lain Bisa Bahkan bisa jadi Orang terkaya Ketiga keempat Gitu kan Di saham gitu kan Kok kita malah Tuki gitu kan Pasti ada something yang salah Oh ternyata Yang kita beli sama saham Tapi metodenya beda Gitu loh Oh ternyata Kalau kayak Warren Buffett ya Value investing Oh berarti Yang salah ini Selama ini Kitanya gitu kan Nah berarti Dari situ gue review Yaudah kita coba Belajarin apa yang Mereka lakukan Terus Ya akhirnya Sampai juga gitu Sampai kita pada Kita harus ngerasain Diri kita sendiri sih Pada saat kita berhasil Pada saat Di titik itu Baru kita dapet Esensinya Semakin Nah Selanjutnya lagi Pasti kita lebih Kemungkinan lebih berhasil Lebih besar Gitu Cukup kita sekali doang Sampai kita dapetin sekali Kita tau Oh seperti ini tuh Feelnya Step-stepnya Kayak gitu Walaupun kita Udah dikasih tau orang Kita harus Nyampe ke situ dulu Kayak gitu Jadi harus kita lakukan terus Gitu loh Persisten Gitu Jadi Banyak orang pengen kaya Tapi sedikit orang Yang mau berkomitmen Untuk jadi orang yang kaya Yes Betul So persisten Dan review ya Pauli Jangan lupa review juga Iya Jangan Jangan kita Persisten-persisten Ternyata kita Kecedek di tembok yang sama Oh my god Review gitu Ngapain gitu Dia ada Itu lagi gitu Kita harus review gitu Memang harus review Bener So Ya begitu teman-teman Jadi Kalau teman-teman Udah pernah mengalami Yang namanya kerugian Teman-teman Teman-teman yang udah Pernah ngalami Namanya Ibaratnya Mau Udah mau dapet nih Hot dealnya Tapi gak jadi Ya teman-teman Jangan berhenti teman-teman Tetap persisten Lakukan terus Dan review Apakah ada yang mungkin Kurang tepat nih Gitu ya Pauli ya Iya Kalau pas yang kemarin tuh Ada yang lucu juga Pas akuisisi yang kemarin tuh juga Bahkan gue Harusnya PPJB gitu kan Orangnya gak mau PPJB Nah itu Memang ya gak boleh diikutin gitu ya Iya Cuman ya gitu Ada beda-beda lah Caranya juga Jalannya sih Kadang-kadang Yang kayak lu bilang pak Jadi Kita sebenernya Belum sampai tahap kesitu Tapi Kita pikirin terus Nanti kalau gue ketemu Kasus yang Orang yang gak mau minta Pak mikir Orang hot dealnya Dia belum ketemu Kalau kata lu kan Nah Bener Kebayangkan kita mikir yang Kejauhan Gak Kejauhan gitu Makanya Kan belum tentu Kesana juga Gitu makanya Dulu Persisten dulu Dulu Nikmatin prosesnya Ya kan Kalau misalnya kita salah Udah lama Ya kita review Kita ulangin lagi Gitu loh Kita nikmatin lagi prosesnya Sampai dalam persisten satu Nah itu pasti Lebih enak ke depannya Kayak gitu Kayak kita Inilah Naik sepeda lah Pasti awalnya kan susah Tapi kalau kita udah naik sepeda Sekali Kayak gue nih Udah lama nih Kan udah Pas nasi kecil kan Susah nih Naik sepeda Pas udah naik sepeda Udah mungkin Udah 5 tahun Lebih kali gue gak naik sepeda Pas naik sepeda Eh masih bisa kok Kayak gitu Mantap Mantap Padahal waktu itu Kalau gak salah Enggak bisa naik sepeda 202 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 Inilah semuanya udah udah banyak bertanya juga dan sampai akhir juga, thank you so much semuanya, teman-teman yang tadi dapet chili oil, teman-teman boleh nanti DM aku, ngomong-ngomong belum ada yang keluar nih, Pauli oke, terakhir deh, gue kasih pertanyaan gue kasih pertanyaan satu deh, buat yang beruntung nih, kalau yang jawab pertama, langsung dapet, oke, tadi kan kita udah udah bahas ya, soal soal saham dan soal property, gitu ya, nah ini pertanyaan buat teman-teman, jadi si Pauli ini sekarang metodenya apa yang dijalankan di dalam saham, kan kan katanya ada trading ada apa, nah dari tadi kita udah mention nih, dua kata nih ya teman-teman apa metode yang sedang Pauli lakukan dalam investasi sahamnya teman-teman boleh chat di komentar yang pertama akan mendapatkan gratis dua sandwich, teman-teman ingat nggak kata-kata yang Pauli sebutkan metode investasi saham yang sekarang ini Pauli lakukan oke nah ini Kak Rizna Rosman sudah menjawab nih selamat Kak Rizna selamat Desma juga deh sekalian udah dua ini keluar nanti saya kirimkan ke Desma Dapat 200 Kak Rizna Buse 200 Bro Alex thank you tapi yang menang hari ini berkesempatan dua aja Bro Alex ya next next Red TV lagi join lagi Bro Alex oke Kak Rizna dan sis Desma ya anda mendapatkan dua sandwich gratis 200 200 lu malak gua lu ya kalau chili oil keluar 1 keluar 100 oke siap thank you Pauli sehat-sehat oke thank you Pak Anteas buat Patman juga jaga kesehatan ya sehat oke oke teman-teman yang ketinggalan bisa nonton lagi live-nya nanti live-nya di save di IG-nya Dribai Sandwich yang belum follow Pauli juga silahkan follow at Chang Pauli teman-teman TJ depannya TJ sip oke Pauli thank you udah bergabung thank you semuanya sukses terus semuanya ya saran cuan oke see you